Pendar cinta yang kerap ditampilkan oleh pasangan Melanie Ricardo dan Tyson Lynch rupanya tak semulus apa yang kerap dibayangkan oleh orang lain dipersatukan oleh begitu banyak perbedaan lantaran beda negara, beda budaya dan juga beda karakter Tyson dan Melanie rupanya harus mengikis segala perbedaan dan menyatukannya atas nama cinta awalnya membangun long distance relationship atau hubungan jarak jauh dimana Tyson berada di negara asalnya Australia dan Melanie di Indonesia benarkah keduanya sering bertengkar dan beda pendapat pasca Tyson memutuskan untuk datang ke Indonesia lantas apa yang sering memicu keributan di antara mereka benarkah Melanie pernah sulit untuk menerima kebiasaan-kebiasaan yang dibawa Tyson dari negaranya seperti ngambek dan turun dari mobil saat marah hingga suka buang angin dimanapun ia berada banyak lucu cerita dulu kita masuk ke mobil ada syuting kalau disana Australia boleh negara kentut kemana-mana gak apa-apa saya kentut di mobil oh bau banget bau banget keluar 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 marah banget habis kentut biasanya dia masuk kemana-mana dia mobil oh my god Tyson itu ya sehari makan telur 6 Tyson kan otot buat otot segala-galanya nah lu bisa bayangin kan itu kan ketutup semua AC gue dikentutin emang kita juga lagi capek bawaannya kalau kentut gak bau sisanya kita masih biasa gitu ya kentutnya bau banget kita kesel kita suruh minta maaf dia gak mau perkara kentut dong minta maaf gak bisa minta maaf loh jadi kita ribut gara-gara kentut gak ngomong ya Allah kalau sekarang bebas mau kentut mau apa bebas memulai hubungan mereka dengan banyaknya perbedaan namun cinta Melanie dan Tyson justru tumbuh subur dan makin kuat hingga akhirnya Tyson resmi memutuskan untuk menikahi Melanie 31 Juli 2010 silam dan siapa sangka jika perbedaan budaya dan karakter justru membuat fondasi cinta diantara mereka semakin kokoh tapi benarkah keduanya memiliki dua ketakutan besar dalam mengarungi mahlikai rumah tangganya saat ini dua hal aja yang aku bilang sama Tyson yang bisa membuat rumah tangga kita jadi pecah adalah satu kalau sampai ada terjadinya apa namanya balik kontek kekerasan dalam rumah tangga yang kedua kalau sampai adanya orang tiga cuma itu dua itu aja kalau yang lain karakter apa segala macam keuangan semua kita bisa bicarakan semua kita bisa bisa cari solusinya tapi kalau sudah ada perselingkuhan sudah ada orang ketiga terus kalau sampai ada pemukulan pemukulan ini bukan berarti harus laki-laki mukul perempuan tapi perempuan pun karena mukul laki-laki kan jadi ya hal kayak gitu yang dijaga sebenarnya cinta memang tidak mengenal banyaknya perbedaan melainkan perbedaan itulah yang bisa mempersatukan cinta selebihnya yang perlu dilakukan adalah jangan pernah menyerah di saat ada permasalahan dalam rumah tangga maka inilah makna cinta yang sedang dijalani dan terus dipraktekan dalam kehidupan pernikahan Melani Ricardo dan Tyson Lynch menurut saya love is never give up jangan berhenti kalau cuma dua alasan pasti tidak jadi selingkuh atau fizikal berantem itu cuma dua alasan buat berhenti menikah sama cinta so love for you is never give up hai pemirsa saya Melani Ricardo Lynch saya Tyson Lynch dan kita ingin mengucapkan happy first anniversary happy first anniversary for celeb on camp one love one love selalu diberkati dan mudah-mudahan selalu bisa menjadi info teman yang paling cetar membahai nol and feel free bunga-bunga pemirsa 30 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini jangan lupa untuk saksikan puncak perayaan ulang tahun celeb on camp yang pertama hari selasa 9 September 2014 yang akan mengungkap fakta dan realita kehidupan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jalan detik-detik pernikahan akbar mereka tentunya hanya di Global TV saya Libra Akila terima kasih dan sampai jumpa selamat menonton! inikah namanya cinta sendirian yang ku rasakan tiada keberanian menyatakan aku cinta aku cinta hatiku yang malang teruslah bertahan jangan kau hilang buktikan cintamu teramat terima kasih Meski harus cinta sendiri